Hai cek 123 Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel Erwin Wira pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yaitu bereksplorasi dengan sebuah tools di Adobe Illustrator ya lebih tepatnya tool simple yang sangat mudah diaplikasikan untuk teman-teman dalam membuat ilustrasi dan Alhamdulillah telah membantu saya dalam berkarya di jalur online dan mendapatkan penghasilan melalui desain tools ini disebut dengan Pathfinder sebuah tools yang memungkinkan teman-teman membuat sebuah objek ya mengkombinasikannya dan memecahkan dan memecahnya menjadi sebuah objek baru sehingga teman-teman bisa berkarya tanpa harus teman-teman jago sketch ya tanpa harus teman-teman menggunakan pen tools seperti wacom dan sebagainya karena membuat ilustrasi dengan Pathfinder ini bisa dilakukan dengan cara biasa saja dengan cara yang sederhana yaitu dengan sebuah mouse Oke simak terus videonya sampai akhirnya teman-teman ya karena di akhir video nanti saya juga akan mempraktekan sebuah cara menggunakan pen tools dalam menjual karya di situs Microsoft Oke simak terus teman-teman ya Oke langsung saja pastikan teman-teman sudah membuka software terbaik ya software terbaik untuk membuat vektor yaitu Adobe Illustrator semoga teman-teman punya semua ya untuk yang baru memulai bisa langsung membuka file-nya di sini saya membuka new file dan langsung mencettingnya untuk ukuran untuk ukuran Microsoft yaitu 4000 kali 4000 pixel agar diterima di semua agensi Microsoft file-nya setting sebagai RGB untuk teman-teman yang masih CMYK pastikan klik advance option lalu pastikan file-nya RGB lalu bisa di create klik create Oke teman-teman ini adalah tools Pathfinder ya teman-temannya tenang saja Pathfinder ini ada di semua software Adobe Illustrator baik yang yang terbaru maupun terlawas sekalipun ya yang tidak bisa menemukan Pathfinder bisa langsung masuk ke window lalu klik Pathfinder ya kebetulan disini sesuatu sudah membukanya tadi jadi tidak perlu dibuka lagi Pathfinder ya Pathfinder ini akan menjadi sebuah atus yang fantastis jika teman-teman mengkombinasikan atau memecah objek menggunakan set-set yang ada di set-set sederhana set-set simpel yang ada di illustrator seperti misalkan polygon tools ya juga elit tools misalkan ya dan rectangle tools ya Oh ya kita di sini bisa mempertebal struknya ya agar teman-teman lebih mudah memahaminya mungkin setelah kita tebalkan menjadi sekitar 10 ya atau mungkin 20 ya supaya kelihatan ketika nanti kita belajar mengkombinasikan sebuah objek menggunakan tools Pathfinder teman-teman juga bisa mengisi warna mungkin di bagian sini ya dengan warna tertentu agar nanti memudahkan dalam belajar mengkombinasikan objek khusus teman-teman yang baru memulainya ya oke ah tools Pathfinder memiliki beberapa opsi ya 12345678910 ada 10 opsi untuk memainkan objek dengan Pathfinder tapi tenang aja kita nggak usah belajar semua ya karena sebagian dari opsi-opsi di Pathfinder ini sebenarnya memiliki ini fungsi yang hampir mirip teman-teman ya jadi yang perlu temennya perlu kita-kita yang perlu kita pelajari mungkin cukup tiga saja yaitu ah United opsi United ya yang fungsinya menggabungkan sebuah objek contohnya seperti ini misalkan saya membuat sebuah objek yang mungkin obengnya kita buat dari rectangle tools yang kita modifikasi sedikit menjadi rondit seperti ini misalkan dan dikombinasikan dengan rectangle tools juga seperti ini misalkan Oke oh ya teman-teman bisa memainkan rata tengah atau rata kiri dan rata kanan dengan pelayan tools teman-teman ya bisa memilih objeknya seperti ini lalu di sini ada lain tools untuk meluruskan objeknya seperti ini ya Oke kembali lagi untuk menjelajahi Pathfinder kita coba yang paling sering saya gunakan dalam berkarya ya Nah kita coba dengan dengan United tools itu menggabungkan dua objek menjadi satu ya sorry bisa drag kedua objek ini lalu teman-teman maka United tools ya jadi disini United tools fungsinya adalah untuk menggabungkan dua buah objek ya ini yang paling paling sering saya gunakan dalam membuat sebuah objek ya oke yang yang kedua yang sering saya gunakan adalah yang ini teman-teman minus front artinya minus front itu adalah memotong dari objek yang ada di depannya ya misalkan saya membuat objek seperti ini sorry ada suara motor bus seperti ini ya misalkan lalu kita modifikasi ya seperti ini misalkan menjadi sebuah Hai skrup dari sebuah objek objek misalkan nah saya ingin mengambil misalkan bagian sininya saja ya Hai maka bisa menggunakan minus front dari opsi Pathfinder untuk memotong dengan objek depannya caranya seperti ini kita pindahkan kedepan dulu ya teman-teman bisa memainkan posisi objeknya dengan Windows range ya nah disini teman-teman bisa Suri Suri di sini teman-teman up sore teman-teman bukan Windows sore teman-teman bukan Windows lain tapi objek range ini fungsinya untuk memindahkan posisi objek ke depan dan ke belakang ya jadi seperti ini misalkan saya ingin memindahkan objek ini ke depan supaya bisa memotong objek yang ini jadi tinggal objek lalu pilih objek range bring to front ya ah jika ingin kebelakangin lagi objek range send to back ya shortcutnya adalah ini ya nah shortcutnya adalah bring to front shift kontrol plus tutup kurung kurawal ya jadi seperti ini suratnya shift kontrol dan tutup kurung kurawal untuk ke belakang tinggal shift kontrol nah buka kurung kurawal nah seperti ini ya shortcutnya ada di bisa dilihat di objek range nah disini ada surat-suratnya teman-teman bisa pelajari untuk memudahkan memindahkan objek kedepanan ke belakang seperti ini ya oke balik lagi ke Pathfinder kita pot ya kita memainkan menyokasi akan mencontohkan menggunakan minus front ya seperti ini ya jadi yang depan memotong yang yang belakang kita coba pastikan diluruskan dulu dengan window line ya di lain dulu biar rata lalu kita potongan minus front nah seperti ini akan menghasilkan objek yang terpotong oleh bagian atasnya seperti ini teman-temannya kita lain lagi supaya lurus nah jadi tadi teman-teman sudah saya kenalkan dengan dua opsi di Pathfinder ya yang satu yang pertama tadi adalah unite ya menggabungkan objek yang kedua adalah minus front yaitu opsi untuk memotong objek dengan objek di depannya ke teman-teman ya oke berarti sudah sudah dua opsi yang kita pelajari teman-teman ya tidak perlu mempelajari semuanya ya sekali lagi 30 mempelajari semuanya cukup tiga atau empat saja yang sering kita gunakan opsi yang kedua dari Pathfinder yaitu intersek ya intersek ini biasa dipakai untuk membuat setting teman-teman oke mungkin kita beli warna dulu ya misalkan obeng kita beli warna merah seperti ini dan abisinya kita beli warna abu-abu misalkan seperti ini ya oke kita hilangkan stroke nya nan ya sehingga menjadi sebuah seperti objek seperti ini nah contoh membuat setting dengan ah intersek tool ya yaitu dengan intersek untuk fungsinya seperti ini teman-teman mengambil objek yang ada di tengah-tengah antara kombinasi keduanya susah ya kok tengah-tengah antara kombinasi keduanya mungkin lebih enak menjelaskannya lewat gambar yaitu mengambil objek yang ada di ketika kita tetap objek ini nah bagian tengah ini ya saya contohkan ketika menggunakan intersek maka ketika diklik nah dia akan yang terambil bagian tengah antara kombinasi keduanya nah ini cocok banget untuk teman-teman yang membuat sebuah shading dalam objek ya contohnya seperti ini ya saya mengambil setting untuk objek itu bisa ada kayak tekstur untuk skrupnya ya seperti ini misalkan obeng nah ya seperti ini nah suri kurang kecil kita buat ulang dengan rectangle tool seperti ini ya misalkan kita mainkan sedikit ininya supaya melengkung Oke saya mengambil tekstur ininya ya setting untuk bentuk skrupnya mungkin kita bisa copy keduanya di tempat lain sampai mudah saya menunjukkan ya kalau teman-teman untuk mengopi objek sambil men menduplikat sambil menarik objek bisa tekan out ya memilih menyeleksial tekan artan geser nah seperti ini maka objek akan terkopi seperti ini dari sini saya akan menunjukkan menggunakan intersek sekali lagi intersek kita coba ya kita pilih klik sorry ya kita gunakan intersek kita klik nah maka yang terambil adalah bagian tengahnya ya bagian tengah antara kombinasi dua objek ini cocok sekali untuk membuat shading seperti ini ini silahkan ya Nah seperti ini teman-teman ya aku terlalu tua mungkin enggak tahu jangan terlalu jauh jarak warnanya seperti ini oke lagi sorry nah seperti ini ya oke itu bisa jadi bisa dipakai untuk untuk membuat shading ya teman-temannya opsi intersect lagi saya ingin menunjukkan lagi contoh membuat shading dengan intersek misalnya kita ngambil gambar ini ya mengambil sudut atas dari objek objek ini ya lalu kita ambil misalkan kita ambil dengan yang ini saja deh ya jadi sebut dibuat seperti ini ya seperti ini ya misalkan dengan warna merah yang lebih tua misalkan oke lagi lagi kita saat saya mencontohkan intersek lagi dengan opsi mencontohkan pet finder dengan opsi intersect lagi seperti ini misalkan ya intersek nah seperti ini contoh menggunakan intersek oke seperti ini jadi kita sudah belajar dua opsi teman-temannya itu mengkombinasikan objek menjadi satu kesatuan dengan teman-teman United lalu memotong dengan minus minus front ya seperti ini dan yang terakhir tadi adalah dengan intersek ya oke Oh ya sekedar info minus phone juga bisa dipakai untuk membuat shading ya seperti ini saya contohkan jadi tergantung kreatifitas kita jadi bisa memainkan misalkan minus front ya kita pakai minus phone untuk membuat shading di sini teman-teman bisa pakai minus phone seperti ini contohnya membuat objek Oke seperti ini contoh minus phone Oke memotong dengan objek di depannya kita copy ya lalu kita jadikan objek depannya untuk sebagai media pemotong seperti ini nah ini ini juga dipakai bisa dipakai untuk shading ya seperti ini Oke digantung kreatifitas teman-teman ya jadi teman-teman bisa membuat ilustrasi sederhana seperti ini tanpa harus menguasai skate tanpa harus memiliki wacom ya shading bahkan lighting pun bisa dibentuk dengan minus front ini ya atau kombinasi lagi semua dari pet finder yang kita pelajari tadi bisa akan dibuat lighting berarti tinggal di terangkan saja warnanya merah jadi merah terang seperti ini ya Nah seperti itu ya Oke sorry kurang kecil mungkin seperti ini nah ini contoh membuat lighting dengan minus front ya oke dengan tiga saja dengan menguasai tiga opsi pet finder saja sudah bisa membuat objek sebenarnya ada satu lagi yang cukup yang akan lebih sering dipakai yaitu divide tool ya seperti ini teman-temannya divide tool bisa jadi fungsinya memotong semua objek yang bertumpuk contohnya seperti ini bisa kita ingin membuat sebuah objek bulan sabit ya misalkan untuk buku anak-anak ya misalkan ada objek bulan sabit seperti ini Hai maka coba ditimpah dengan objek lain ya ada dua objek kita tiba seperti ini maka semuanya akan akan terpotong dengan divide tools edified opsi divide dari pet finder ya temen bisa klik nah maka mereka akan terpisah terpecah belah seperti ini menjadi objek baru misalkan teman-teman ingin mengambilnya untuk bulan sabit seperti ini ya oke nah cukup mengasai tiga opsi saja di pet finder sudah bisa kita membuat objek sederhana seperti ini teman-temannya dan saya akan sekadip diakib di video ini juga saya akan mempraktekan opsi pet finder ini dalam membuat karakter yang nantinya bisa dikirim ke situs microstock untuk dijual sebagai aset grafis simak terus teman-teman ya oke baik langsung saja kita praktekkan membuat kartun karakter simple menggunakan nah pet finder dan opsi-opsi di dalamnya teman-temannya ya mungkin teman-teman yang baru memulai menggunakan adot prostrator bisa mengikuti langkah-langkah saya ini namun pastikan bikin yang lebih unik lagi jika ingin dijual di situs microstock atau dipakai untuk dalam bekerja dan mencari penghasilan melalui desain ilustrasi seronline oke nah disini saya kita bisa bisa mencobanya dengan menggunakan objek-objek sip yang ada di sini ya kita pemakai coba rectangle tools ya seperti ini atau yang rondit bisa dimainkan nah seperti ini ya yang ada di sini Rondit Rondit rectangle tools sehingga sudutnya tidak terlalu lancip seperti ini teman-teman bisa membuat karakter dari objek-objek simpel seperti ini teman-temannya yang nanti bisa dipakai untuk keperluan bisnis dan konten-konten lainnya bagi pendownload ya bisa buat iklan dan ilustrasi yang bisa dipakai untuk infografis dan segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan konten visual ya oke kita isi warna dengan warna hitam misalkan seperti ini contohnya ya kita bermain dengan pet finder dalam membuat karakter simpel ya oke pastikan teman-teman sudah tahu ya cara menyeleksi dan menggerakkan bagian-bagian the shape ini ya untuk menggerakkan keseluruhan shape teman-teman bisa menggunakan ada selection tools tanda panah warna hitam ini ya dan untuk menggerakkan perbagiannya ya enggak jadi menggerakkan satu sisi saja misalkan menggerakkan bagian bawahnya menjadi panjang bisa menggunakan direct selection tools itu tanda panah warna putih ini teman-teman jadi bisa di drag bisa dipanjang pendekkan sesuai kebutuhan di kiri kekarenkan sesuai kebutuhan ya mungkin di sini kita segini saja tidak terlalu panjang yang karena karakternya karakter Cibi ya seperti ini nah saya ingin mempraktekkan menggunakan misalkan menggunakan divide tools ya teman-temannya untuk membuat gespernya karakter ini ya mungkin kita beli warna abu-abu seperti ini Hai divide tools ya untuk membuat gesper seperti ini Hai Oke karakter simpel divide tools Oh mungkin jangan divide tools mungkin kita pakai yang ah intersect ya untuk mengambil bagian sininya saja Oke seperti ini misalkan Oke kita copy dulu ya kontrol C kali dibutuhkan nanti untuk di untuk dijadikan sebuah template memotong ya jadi kadang-kadang kita bisa menggunakan sebuah objek sebagai template memotong jadi disini saya mengklik dan kontrol C mungkin nanti bisa di copy untuk memotong bagian lain nah disini kita potong memotong dengan intersect sorry biar untuk memotong objek harus dua objek yang dipilih teman-teman ya 12 intersect seperti ini Oke sudah terpotong ya mengikuti alurnya ini ya yang tadi kita copy ini kita paste lagi mungkin kontrol B ya kontrol B biar ada di belakang ini misalkan Hai Suri Suri kontrol B ya jadi di sini kita main intersect lagi klik Nah maka sudah jadi sorry intersect lagi maka sudah jadi objek yang terpotong mengikuti alurnya Suri mengikuti alurnya objek ini ya jadi sebuah seperti sebuah gesper dari karakter simpel sekali lagi untuk meratakan objek ini teman-teman bisa memanfaatkan line tools window lain atau dia sudah muncul di sini ketika kita memilih dua objek Oke di lain seperti ini jadi rata ya Oke tadi kita praktekkan membuat gesper karakter simpel dengan menggunakan intersect ya Sekarang kita coba membelah bagian kepala ini ya membelah bagian kepala suruh banget ya membelah objek objek ini menjadi bagian kepala dengan eh defy tools ya kita coba defy tools membuat objek dengan rectangle untuk dijadikan pemotong objek di belakangnya dengan defy tools Coba klik di sini klik nah maka akan menjadi bagian yang terpecah belah seperti ini kita dilihat yang tidak perlu oke Oh gespernya hilang bukan hilang tapi tapi tergeser ke belakang kita pindahkan saja bagian ini ke belakang nah gespernya ada ya kita pindahkan ke bagian belakang seperti ini Oke di bagian ini ini adalah bagian kepala nantinya ya akan bisa kita geser-geser ya jadi karakter simpel ya mungkin di sini kita tambahkan kerah dulu ya biar teman-teman bisa melihat perpecahan antara badan dan kepala seperti ini kita lain sekali lagi kita bisa memilih perbagian objek dengan tanda panah putih ini ya seperti ini bisa digeser-geser ya namanya direct selection tools mungkin lebih wanabu-abu dulu teman-teman ya oke kita lain biar rata ya kita lain dulu ini untuk dikirim ke microstock jadi harus rapih ya teman-teman ya kita lain lagi eh sorry dalam lainnya ada lain dengan artboard ada lain dengan selection temen bisa pilih ya kalau untuk artboard berarti lainnya ngikuti artboard putihnya ini ya jadi ketika kita lain misalkan centering dengan artboardnya maka dia akan ikutin artboardnya seperti ini ya peluang dengan objeknya maka dia akan lain dengan objeknya kita pilih lain objek atau selection ya lain tuh selection juga bisa ya jadi dia lainnya berdasarkan selection seperti ini lain nah seperti ini kita copy bagian kerahnya ini dengan tekan Alt sambil menggeser Oke lalu kita flip horizontal dengan reflektus seperti ini jadilah sebuah kerah karakter simpel ya ini mungkin saya beri nama karakternya adalah gabungan antara kawai doodle dengan stikmen untuk dibuat menjadi kartun karakter multi-purpose yang tersegala kebutuhan oke nah disini teman-teman untuk membuat kepala bisa mempraktikannya lagi dengan dengan intersect lagi ya kita cuma membuat wajah wajah bagian wajah ya seperti ini misalkan Oke mungkin kita beri warna coklat muda kuning-kuningan coklat muda kuning-kuningan ya bukan bukan yang jorok ya jadi coklat muda kuning-kuningan seperti ini ya untuk warna kulit ya warna kulit kartun agak sedikit warnanya agak sedikit muda seperti ini ya bisa bisa dimainkan sudutnya dengan direct selection tuh semua tetap anak putih ini ya tarik saja seperti ini maka akan menjadi objek menyerupai wajah karakter Lego temen-temen ya seperti ini Oke seperti sibilang tadi kita potong dengan intersect opsi intersect dari pet finder tools ya kita copy bagian ini ya kita dalam kita geser Oke seperti ini digesek tekan out ya Nah kita akan ngambil ininya misalkan oke intersect nah maka mukanya akan keambil ya untuk jadi yang tersebut untuk mengambil objek bagian dalam antara kombinasi kedua buah objek terkembalikan lagi bagian rambutnya seperti ini geser lagi atau bisa jadi lain biar rata lain mengikuti objek nah seperti ini Oke udah kelihatannya bentuk karakter teman-temannya jt tinggal tambahkan rambut bisa teman-teman gunakan pentus ya saya akan seperti ini oke karakter simpel ya multi-purpose nah seperti ini mungkin sudutnya dipertumpul ya supaya agak sedikit nah tidak kaku nah seperti ini sudutnya dipertumpul oke oke ya kelihatan asik ya membuat karakter dengan ah p finder sangat mudah jadi tidak harus memiliki wacom dan tidak harus jago skets teman-teman untuk membuat karakter ya oke sekarang kita praktekkan opsi ini lagi ah minus front ya untuk membuat setting mata yang bisa kita membuat sebuah sebuah mata dengan ellipse tool seperti ini oke warna hitam misalkan kita buat minus Oh menggunakan opsi minus front dari pet finder untuk membuat se-a setting mata atau mungkin kan setting tapi lighting ya to copy seperti ini ya lalu kita minus front nah maka sejadah jadi lighting sebuah mata ya dengan karakter simpel bentuknya ya Hai seperti ini ya misalkan jika teman-teman ingin membuat setting mata tapi jika tidak mungkin bisa dihapus atau dijadikan dengan dijadikan ke objek lain entah mungkin alis ya dan objek objek lainnya atau mungkin kancing baju dan sebagainya mungkin kita membuat minimalis saja ya mungkin seperti ini seperti duduk kawai wajahnya Hai teman-teman juga bisa membuat nah seding membuat lighting dengan objek yang simpel seperti ini misalkan nah sudah jadi cukup menggambarkan mata dari sebuah karakter ya Hai bisa di copy seperti ini ya Hai ke-ke di bagian mulut kita juga bisa mempraktekkan penggunaan opsi pet finder mungkin dengan ellipse tools seperti ini Oke kita beli warna hitam lalu kita mainkan dengan direct selection tools tanda panah putih ini untuk membuat senyuman seperti ini ya oke seperti ini Hai yang misalkan atau objek bagian dalamnya kita bisa gunakan minus eh intersek kita gunakan intersek ya intersek seperti ini oke untuk mengambil objek bagian dalamnya menggunakan intersek nah asyik ya menggunakan pfinder ya teman-temannya kita isi dengan warna lidah warna merah ya seperti ini Oke sudah jadi menggambarkan sebuah wajah karakter simpel teman-temannya kita hias warna men di bagian sini dengan dasi mungkin ya Hai mengkarakter figur minimalis bisnismen ya gabungan bagian antara kawai doodle dan stikmen ya seperti ini Oke kita pindahkan bagian depan kerahnya kita gunakan pen tools ya untuk membuat objek simpel seperti ini nah ini bad saya akan mempraktekkan ya dalam membuat objek dasi ya menggunakan unit tools ya kita flip horizontal biar presisi nah ini salah satu cara menggunakan unit tools untuk mengkombinasikan dua objek Oke unit tools klik maka objeknya akan menyatu kita teman-teman ya semakin paham ya menggunakan pereksplorasi dengan pet finder kita beli warna agak terang kita pindahkan ke belakang Hai nah seperti ini Hai ke hai 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 Nah mungkin kita hias bagian sininya seperti sebuah label nama seseorang ya Hai atau kantong dari karakter simpel ini ya oke nah nah teman-teman dari objek ini teman-teman bisa jadikan sebuah master ya untuk template dalam jika teman-teman ingin membuat multi pose ya dari satu karakter ini di situs Microsoft kita bisa membuat banyak pose sehingga apos folik teman-teman bisa banyak nantinya ya dengan berbagai macam tema ya jadi satu pose satu tema nah ini disebut dengan ssf tebel similar di dunia Microsoft ya ketika teman-teman menjual aset grafis ada yang disebut dengan ssf tebel similar jadi satu karakter bisa banyak pose untuk berbagai macam tema yang nantinya bisa didownload oleh para pengguna dalam membuat iklan membuat infografis dan sebagainya ya jadi teman-teman siapkan satu master untuk dirubah-rubah posenya ya seperti ini ya Oke karena ini campuran antara kawai doodle dan stikmen ya jadi objek dari kepala hingga badan dan kakinya adalah kawai doodle nah bagian tangannya kita menggunakan gaya stikmen teman-temannya supaya bisa di menjadi karakter yang unik dan bisa dirubah-rubah sesuai kebutuhan teman-teman bisa menggunakan pen tools untuk membuat stroke mungkin dengan warna hitam seperti ini struknya ya kita pertebal struknya teman-teman yang tidak menemukan opsi mempertebal struk bisa pilih window lalu pilih struk ya teman-teman ya sekali lagi window pilih struk Oh mungkin sudah muncul tapi ngumpet di sini ya nah teman-teman bisa pertebal struknya sesuai kebutuhan di sini mungkin saya akan mempertebalnya agak tebal seratusan atau mungkin 200 coba oke gedean ya 120 tergantung kebutuhan teman-teman ya nah maka di sini akan terbuat sebuah tangan yang nanti bisa digerak-gerakan sesuai pose dan kebutuhan teman-teman ya jadi siapkan satu master yang bisa dirubah-rubah seperti ini walaupun nanti ini harus di ketika dikirim ke klien atau di ketika nanti dijual is microstock struk ini harus dijadikan harus diekspan ya supaya tidak berubah ukurannya karena kalau belum di expand nanti ketika diperbesar dia akan ngaco ukurannya akan jadi kecil atau jadi kebesaran gitu ya jadi pastikan sebelum mengirim ke microstock di expand dulu window expand agar struknya menjadi objek nah seperti ini ini jadi di besar-besar diperkecilkan tidak berubah tapi nanti dulu kita kontrol Z dulu karena kita di sini menyiapkan master yang nantinya bisa dirubah-rubah ke berbagai macam pose jadi biarkan dulu menjadi sebuah struk seperti ini teman-temannya ini struknya pastikan karena ini ah duduk kawai pastikan dibuat tumpul struknya dengan cara pilih Windows struk misalkan Windows struk sorry window struk ya bis biasanya suka muncul di sini ya tapi di sini muncul sini nggak masalah teman-temannya yang penting bisa menemukan opsi struk nah disini struk yang bisa diatur sudutnya menjadi rondit sehingga lebih cute ya kelihatannya ya karakternya ya seperti ini ya Nah mungkin tangan bagian yang kedua kita copy saja geser simpel tekan out lalu kita reflektus seperti ini ya Oke dan untuk bagian kaki teman-teman bisa membuatnya juga dengan cara yang sama dengan pentus ya dengan gerakan yang dinamis seperti ini dan simple seperti ini ya Oke seperti ini ya sekali lagi jadikan ini adalah sebuah master yang bisa digerak-gerakan sesuai posisi kita bisa mengkopinya ya agar dijadikan master atau di save di suatu tempat ya Nah sekarang kita menetapkan satu pose ya satu pose dari businessman karakter ini misalkan temanya adalah Hai bisnis solution ya bisnis solution solution sorry kekecilan teksnya saya berbesar temanya adalah bisnis solution misalkan dari satu pose ini Oke kita pakai font-font yang kartunya dan pastinya harus berlisensi free komersial agar bisa dikirim ke microstock teman-teman yang bingung mencari font-free komersial bisa masuk ke Google font-nya teman-temannya ke Google font nanti di sana ada font-free komersial yang bisa kita pakai untuk menjual aset di microstock linknya saya tahu di kolom deskripsi teman-temannya bisnis solution misalkan kita membuat poster bose-bose bisnis solution Oke kita buat ya posenya ya habisi solusi itu menggambarkan karakter yang membawa obeng ya bahkan seperti ini ya Oke satu master kita buat struknya seperti ini misalkan Hai karakter bisnismen membawa obeng bisa dipakai untuk iklan sebuah tulus atau software bisnis ya misalkan atau betul sebuah software yang memecahkan suatu masalah ya seperti ini oke sedang berlari membuat objek membawa obeng untuk menolong misalkan orang yang membutuhkan solusi seperti ini ya Nah karena ini master maka mukanya bisa dirubah ya teman-teman ya mengikuti di arah gerakannya Mungkin kita geser ke kiri sedikit seperti ini karakternya nah seperti ini Hai sambil membawa obeng yang tadi kita buat ya Nah ini sudah jadi satu tema karakter bisnismen dengan apa dengan a meaning ya meaning bisnis solution ya seperti ini misalkan ada klien teman-teman yang menjual sebuah software atau apa misalkan a solution tools misalkan atau tools ya misalkan bisnis tools hai 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 gimana sih pesan bisnis bisnis-bisnis tools yang misalkan eh bisa dipakai untuk misalkan orang yang mendownload hak ilustrasi teman-teman untuk dipakai di sebuah produk softwarenya misalkan software bisnis tools atau software pemecah masalah lainnya ya banyak sekarang tak seorang jualan software produk digital berupa software ya yang memudahkan pekerjaan teman-teman yang bisa kekerjaan klien ya oke jadi Hai ilustrasi seperti ini bisa dipakai untuk kebutuhan seperti ini ya terus bisnis dan konten-konten yang ingin membahas tentang solusi sebuah bisnis ya sih bisa dipakai untuk mentoring dan infografis lainnya yang berhubungan dengan tema bisnis ya tepatnya bisnis solution temen-temen ya oke ini sudah bisa teman-teman bisa dapat satu sudah dapat satu pose ya teman-teman ya mungkin ketika ingin dikirim ke Microsoft maka bagian struktur ini sudah bisa diekspan ya dengan cara klik Oke Windows eh sorry objek ekspan ekspan truk ekspans truk yang akan jadi sebuah objek sorry sekali lagi minum ekspang Oh ya sudah namun ke untuk menghiasnya teman-teman juga bisa masih bisa menggunakan opsi dari pfinder tadi mungkin dibagia mungkin di bagian tangan ini ingin jadi lebih enggak monoton seperti ini ini mungkin bisa menggunakan warna kulit seperti wajahnya ya Nah di sini teman-teman bisa menggunakan opsi di pfinder tadi ya pfinder yang divide ya klik nah maka dia akan terdivide dan bagian ini bisa dirubah menjadi warna seperti wajah ya karena seperti kulitnya ini divide lagi di delete dan dirubah menjadi seperti seperti wajah seperti ini nah ini sudah dapat satu pose ya teman-teman bisa save di file yang berbeda misalkan di copy Oh ya struka teksnya juga teksnya juga bisa di extra harus di expand dulu ya kalau ingin kirim ke situs Microsoft di expand seperti ini maka menjadi objek ya teman-teman bisa copy di misalkan kontrol C lalu di save di file EPS ya untuk dikirim ke microstock satu pose misalkan seperti ini ya file nah cfs ya Nia teman-teman bisa ngikuti secara ini untuk mengirim Microsoft ya nah dirubah menjadi EPS misalkan di sini mungkin bus busines solution mungkin teman-teman bisa taruh di sebuah folder ya folder untuk mengirim ke situs Microsoft bisa diberi nama mungkin Microsoft hari ini ya nah sip kita klik jadi teman-teman biasanya biasanya kalau orang kata teman-teman kalau asik ya kalau dalam satu hari bisa mengirim banyak pos mungkin teman-teman bisa mengirim banyak pose dan tema dengan cara seperti ini ya di save dapat satu pose teman-teman dari satu karakter ini bisa membuat banyak pose nantinya saya sebagai PS8 pastikan yang dicentral hanya tiga ini ya agar diterima di situs Microsoft klik Oke maka jadilah satu aset grafis hari ini ya oke teman-teman bisa membuat pose yang berbeda ya mungkin nah ini kita delete karena sudah di copy mungkin apa temanya apa yang yang sedang tren hari ini adalah Bitcoin mining ya Nah mungkin pose kedua kita praktekkan Bitcoin mining ya seperti ini ya contohnya Bitcoin mining selalu atau percaya teman-teman kalau sudah bikin satu pose seperti ini akan muncul banyak ide yang bisa teman-teman eksplorasi ya bisa teman-teman eksplorasi untuk membuat banyak aset di situs microstock tapi pastikan buatnya yang unik ya Jadi kalau saya sudah pakai karakter ini pastikan teman-teman buat bentuk yang berbeda entah dari bentuk rambutnya atau fitnya bisa diganti dengan kacamata dan sebagainya atau warna bajunya atau seragamnya ya Oke kita buat satu pose lagi nah ini pun bisa dimainkan teman-teman ya Suri bisa dimainkan jadi posisinya enggak tengah seharus tegak begini bisa dinamis seperti ini atau seperti ini ya Nah kita buat agak miring seperti ini Oke kita mainkan rapati temanya Bitcoin mining Bitcoin mining kita coba dengan sebuah magnet untuk yang menangkap Bitcoin ya seperti ini misalkan nah oke kita perkecil sedikit ya enggak terlalu berubah struknya nah disini kita buat magnet ya kembali tak kembali lagi menggunakan objek finder membuat objek yang unik ya kita pakai rectangle tool sedangkan disini lalu kita buat sudutnya tumpul ya lalu kita beri warna merah mungkin merah tua ya Nah di sini kita bisa potong objeknya teman-teman dengan minus apa tadi minus minus front ya Oke bereksplorasi dengan provide finder untuk membuat ilustrasi oke minus front ilustrasi objek ya membuat rapsi bereksplorasi dengan provider untuk membuat objek simpel seperti ini teman-teman Oke kita perkecil kembali minus frontnya minus frontnya kembali kita pakai untuk memotong bagian magnetnya suri-suri-suri seperti ini semoga teman-teman tidak bosan mengikuti video ini ya hitung-hitung sebagai kuliah gratis untuk menjual karya di situs Microsoft ya karena videonya saya tahu ini panjang-panjang banget silahkan di skip saja jika ada bagian yang membosankan semoga ilmu tetap bisa keserap ya Oke kita praktekkan kembali kembali dengan minus front loh pfenri hilang kalau hilang jangan khawatir bisa pilih window klik finder nah kembali menggunakan minus front Oke jadi sebuah magnet ya jika kurang mirip magnet bisa tambahkan lagi dengan divide tools ya divide tools nah hapus yang tidak perlu dan ubah warna di bagian sini dengan warna abu-abu misalkan ya sorry ini agak sini ya biar enggak ngutupin kerahnya kita geser sedikit Oh sorry sudah klik dua kali kita tarik nah seperti ini temanya apa tadi Bitcoin mining ya sorry ada bagian harus dihapus Bitcoin mining Oke penambang Bitcoin Oke di sini bisa teman-teman bisa ditambahkan Bitcoin yang sedang ditarik oleh magnet dengan menggunakan elips tools ya elips tools kita beli warna gold ya untuk gambar koinnya gold 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 coklat ya waktu itu ada di sini ya oke ini teman-teman bisa tambahkan akan membuat warnanya diatur sendirinya jadi lebih bagus ya warna koinnya atau bisa tambahkan lighting dengan apa tadi opsi minus front dari pet finder ya membuat warnanya agak terang di sini seperti ini Bitcoin nya ya teman-teman bisa membuat ikon Bitcoin dengan teks misalkan ya B ya B besar mungkin fontnya adalah yang gampang terlihat mungkin fontnya adalah Arial saja dikasih ya volt ya black atau volt di expand jadi sebuah objek fontnya supaya bisa diterima oleh situs microstock ya tambahkan misalkan tambahkan rectangle tools Hai untuk ikon Bitcoin seperti ini ya Hai lagi-lagi kita praktekkan dengan pet finder tools ya dengan opsi unite nah jadi satu kesatuan objek ya Nah jadi Bitcoin yang sedang ditambang atau sedang di mining ya tema ini sedang populer di dunia online jadi bisa teman-teman pakai untuk menjual aset grafis ya bagi orang-orang yang membutuhkannya Hai sepatu aja banyak yang download ya tema Bitcoin mining nah seperti ini oke nah sudah jadi kita kita teman-teman bisa expand struknya ya dari bagian tangan ini supaya nggak berubah ukurannya objek expand oke lagi-lagi kita gunakan pet finder untuk divide objek di bagian tangannya seperti ini kalau sudah di expand begitu juga yang ini pilih keduanya lalu divide dan tidak tidak perlu Hai nah sudah dapat dua pose teman-teman ya seperti ini tema Bitcoin mining Hai teman-teman bisa membuat naatnya vertikal atau kotak seperti ini oke tambahkan aksen sedikit di sini biar terkesan Bitcoin Bitcoin nya tertarik oleh magnet seperti ini Hai Oke jadi dua pose yang bisa dikirim ke situs microstock ya teman-teman ya Oke mungkin teman-teman bisa mengkopinya ke file baru kontrol C lalu file new pastikan ukurannya misalkan 4000x4000 ya atau 5000x3000 untuk verta untuk bentuk yang landscape nya biasanya saya 4000x3000 untuk bentuk yang vertikalnya biasanya 4000x4000 Kenapa ukurannya ini karena saya merasa ukuran ini lebih mudah diterima di banyak agensinya teman-teman ya karena nggak terlalu besar tapi lebih juga enggak terlalu kecil ya jadi oke diterima di berbagai macam agensi dengan mudah Hai P seperti ini nah maka Hai Oke bisa dipakai untuk infografis bisa dipakai untuk iklan bisa dipakai untuk artikel ya jadi nanti bisa didownload oleh orang-orang yang membutuhkan konten ilustrasi bisnis dengan tema Bitcoin miningnya di-save saja sebagai ps8 Bitcoin mining ini oke 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 save sebagai fps 8 oke oke sudah dapat dua pose ya teman-teman ya Bitcoin mining dua pose dan dua tema dan bisnis solution nah teman-teman bisa praktekannya ke berbagai macam pose setelah menonton video ini teman-teman ya Oke dari dua gambar ini kita bisa kirim ke situs microstock ya teman-teman ya Nah untuk tutorial cara mengirim gambar microstock saya yakin sudah banyak yang publish di YouTube YouTube ya namun teman-teman bisa main ke channel saya atau channelnya Mas Yusuf Sangdes ya untuk keyboardingnya teknik wordinya saya tempel di sini ya yang untuk mengisi keyword dari gambarnya Oke mungkin demikian bisa teman-teman manfaatkan video ini semoga bermanfaat ya teman-teman ya mengeksbereksplorasi dengan Pathfinder dan membuat objek untuk dikirim ke microstock dengan Pathfinder semoga bermanfaat selamat mencoba Assalamualaikum selamat menikmati